Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Arianda Bintang Permana, NPM 2013-045051 Program Studi Pendidikan Musik Universitas Lampung tahun 2020 Saya akan membahas mengenai proyek media pembelajaran tentang paduan suara Paduan suara Paduan suara atau kor merupakan istilah yang merujuk kepada ensemble musik yang terdiri atas penyanyi-penyanyi maupun musik yang dibawakan oleh ensemble tersebut Umumnya, suatu kelompok paduan suara membawakan musik paduan suara yang terdiri atas beberapa bagian suara Struktur paduan suara Paduan suara biasanya dipimpin oleh seorang dirijen atau hoirmaster yang umumnya sekaligus adalah pelatih paduan suara tersebut Paduan suara terdiri atas 4 bagian suara Sopran, Alto, Tenor, dan Bass Jenis-jenis paduan suara Paduan suara campuran, yaitu dengan suara wanita dan suara pria Jenis ini mungkin merupakan yang paling lazim Biasanya terdiri atas suara sopran, alto, tenor, dan bass Sering disingkat sebagai SATB Paduan suara wanita Biasanya terdiri atas jenis suara sopran dan alto yang masing-masing dibagi dua Sering disingkat SSAA Bentuk lain adalah tiga suara Yaitu sopran, mesosopran, dan alto Kadang disingkat SMA Paduan suara pria Biasanya terdiri atas dua bagian tenor, bariton, dan bass Sering disingkat TTBB atau ATB Jika kelompok suara tertinggi bernyanyi dengan teknik falsetto Jenis lain paduan suara pria adalah paduan suara yang terdiri atas suara SATB Seperti pada paduan suara campuran Namun bagian sopran dinyanyikan oleh anak laki-laki Paduan suara anak Biasanya terdiri atas dua suara SA atau tiga suara SSA Atau kadang lebih dari itu Pengkategorian lain untuk paduan suara adalah berdasarkan jumlah penyanyi di dalamnya Misalnya, ensemble vokal atau kelompok vokal Tiga sampai dua belas penyanyi Paduan suara kecil atau paduan suara kamar Dua belas sampai dua puluh delapan penyanyi Paduan suara besar lebih dari dua puluh delapan penyanyi Jangan bosan untuk menontonnya kembali Semoga terhibur dan bermanfaat Sekian presentasi dari video media pembelajaran saya Sampai bertemu kembali Saya akhiri Wabillahi taufil kwa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali